Ribuan pengunjung tempat wisata air Nusantara Edupak di Kelurahan Munggut Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun mulai berdatangan sejak pagi. Pada H plus dua lebaran, para wisatawan ini mayoritas adalah para pemudik yang menikmati masa libur lebaran bersama keluarga mereka. Pihak pengelola wisata juga menggelar aksi reok ponorogo untuk menarik perhatian para pengunjung. Sebelumnya, wisatawan yang datang dari berbagai daerah berkesempatan untuk menandatangani petisi sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah agar segera mendaftarkan kesenian reok ke UNESCO agar tidak diklaim oleh negara lain. Terima kasih. Terima kasih. Bagus banget sih buat reok ponorogo biar gak diklaim oleh Malaysia. Katanya Malaysia juga mau ngeklaim UNESCO reok ponorogo itu. Padahal kan punya pita dari Indonesia gitu. Saya sebagai warga Indonesia gak terima pak. Terus dengan adanya menerapkan seperti ini di tempat wisata ini seperti apa? Senang juga ya? Senang pak. Kalau untuk tempat wisata ini sendiri gimana? Ini rame atau bagaimana? Wah rame banget ini pak. Gak bagus banget ini. Apa yang paling menarik dari wisata? Itu pak ombak-ombak. Selama dua hari terakhir tercatat sebanyak seribu lebih pengunjung yang telah masuk ke wisata edupak ini. Pihak pengelola pun juga menyediakan sajian makanan khas lebaran, yakni menu opor ketupat bagi para pengunjung. Untuk awal kami dari tempat wisata untuk peduli terkait masalah sifreo ponorogo. Dan kami berupaya agar warisan budaya kita ini terjaga. Apabila itu untuk tahun ini kita coba menghadirkan hiburan dengan tema sifreo ponorogo yang berkolaborasi dengan pengunjung di Nusantara Edupa. Untuk target kami melakukan petisi dibantu oleh pengunjung dan target kami menyampaikan petisi tersebut kepada keginasan atau instansi terkait untuk menyuarakan petisi dari konsumen. Terkait antusias masyarakat untuk berkunjung pada H2 lebaran ini seperti apa? Untuk antusias pengunjung hari ke-2 lebaran ini, Alhamdulillah ada kenaikan traffic. Yang kemarin berjumlah sekitar 600. Untuk hari ini insya Allah sudah diangka seribu. Diperkirakan puncak wisatawan akan terjadi pada hari Kamis dan Sabtu mendatang. Hal itu bertepatan menjelang habis masa libur lebaran Hari Raya Idul Fitri. Tova Pradana, JTV, Madiun